Hai Assalamualaikum, hari ini saya akan membuat Gruberi Cheesecake Langsung aja kita siapkan Oreonya 20 kopi Oreo, kita pisahkan krim dan biskuitnya Kalau udah, langsung aja kita blender Boleh juga kita tumbuk secara manual ya Pokoknya sampai benar-benar halus Oke, kalau sudah halus kayak gini Sekarang kita masukkan aja butter yang telah kita larutkan atau kita cairkan Kembali kita aduk rata lagi kayak gini Kalau udah, kita siapkan loyangnya ya Di sini saya menggunakan loyang ukuran 20, boleh 22 juga ya Langsung aja kita masukkan biskuitnya Dan kita ratakan sampai padat dan rata Nah, selanjutnya langsung aja kita tekan-tekan atau kita padatkan Bisa menggunakan spatula atau botol kayak gini Pokoknya sampai benar-benar padat Lalu kita istirahatkan ke dalam kukas Sekarang kita siapkan aja krim jisnya Di sini saya menggunakan suhu ruang Supaya nanti mudah untuk kita larutkannya Masukkan gula pasir Tambahkan juga vanili secukupnya Lalu kita mixer deh kayak gini Pokoknya sampai benar-benar rata ya Nah, kalau krim jisnya udah kecampur sama gulanya Langsung aja deh kita masukkan whipping creamnya Ini juga langsung aja kita mixer teman-teman Sambil kita masukkan whipping creamnya sedikit demi sedikit Nah, kayak gini ya Ini terus aja kita mixer Sampai teksturnya itu agak mengental Kalau udah kita sisihkan Sekarang siapkan air Masukkan gelatin ya Lalu kita aduk rata kayak gini nih Kalau udah kembali kita masukkan ke dalam adonan cream cheesenya Nah, sekarang langsung aja kita masukkan gelatinnya ke dalam cream cheese seperti ini Kembali ya kita mixer-mixer kayak gini Sampai semuanya tercampur rata Nah, kalau sudah jangan lupa kita juga menggunakan spatula Supaya ratanya maksimal Sekarang kita siapkan Oreo yang telah kita dinginkan tadi Langsung aja kita masukkan cream cheesenya Atau adonan cheesenya ke dalam loyang kayak gini nih Ratakan aja semuanya sampai benar-benar rata dan padat ya Oke, kalau udah rata kayak gini Langsung aja kita istirahatkan dulu ke dalam kulkas Sekarang kita siapkan air panas Langsung masukkan gelatinnya Aduk-aduk rata nih kayak gini Kalau udah kita sisihkan dulu Sekarang kita siapkan juga air panas dan gula pasir Kita aduk-aduk rata lagi kayak gini Sekarang kita siapkan aja selai blueberrynya Boleh diganti dengan selai strawberry ya Lalu kita masukkan juga gelatin yang telah kita larutkan tadi Dan air yang telah kita larutkan tadi dengan gula pasir Lalu kita aduk-aduk rata deh kayak gini Sampai semuanya itu benar-benar tercampur rata Kalau udah langsung aja kita tuangkan ke dalam cream cheesenya Seperti ini Masukkan deh semuanya ya Brrrr Kalau udah jangan lupa kita masukkan dulu ke dalam kulkas Sampai benar-benar set Nah ini dia hasilnya Ini udah benar-benar set Satu harian saya istirahatkan ke dalam kulkas Hasilnya udah maksimal padat banget teman-teman Sekarang mulai kita potong-potong dan kita sajikan deh Taraaa ini dia Bruberi cheesecake yang enak banget Bikinnya gampang banget kan Selamat mencoba Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax